Lautan pasir di Gunung Bromo, Jawa Timur dipenuhi embun upas atau embun es dalam beberapa hari terakhir. Fenomena langkah ini pun langsung menarik perhatian para penghujung. Beginilah penampakan embun es yang menyelimuti lautan pasir di Gunung Bromo. Sejumlah wisatawan tak ingin melewatkan begitu saja pemandangan langkah ini. Mereka langsung mengabadikan momen di tengah-tengah embun es yang memanjakan batak. Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Taman Nasional Bromo Tenggar Semeru, Septi Eka, mengatakan fenomena embun es tahun ini dilaporkan muncul pertama kali pada selasa 30 Mei kemarin. Fenomena tersebut memang terjadi setiap tahun. Biasanya berlangsung selama 3 bulan yakni Juni, Juli, dan Agustus. Septi mengatakan waktu terbaik untuk melihat embun es adalah di pagi hari. Embun es akan perlahan menghilang saat matahari mulai meninggi. Menurut Septi, suhu di Gunung Bromo belakangan ini bisa turun menjadi 5 hingga 9 derajat Celcius saat pagi. Kemudian saat malam hari, suhu bisa angelok hingga 0 derajat Celcius. Septi mengatakan munculnya embun es di Gunung Bromo menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Karena adanya fenomena tersebut, ia menyarankan wisatawan mengenakan jaket tebal agar tubuh tetap hangat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!